Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 pendidikan biologi A 2018 Dengan Umratun Faridah Irmiya Wulan Junita Dan Weni Putri Nilamsari Pada pembelajaran berbasis TIK Atau Information, Communication and Technology Kami akan menjelaskan mengenai Learning Management System Menggunakan Google Classroom Software yang telah diperkenalkan oleh Google Apps for Education Yang dirilis pada tanggal 12 Agustus 2014 Google Classroom merupakan alat produktivitas gratis Meliputi email, dokumen, dan penyimpanan Classroom didesain untuk memudahkan guru atau pengajar Dalam menghemat waktu, mengelola kelas, dan meningkatkan komunikasi dengan siswa-siswanya Dengan Google Classroom Dapat memudahkan peserta didik dan pengajar untuk berkomunikasi di dalam kelas dan di luar sekolah Kegunaan Google Classroom Kegunaan Google Classroom untuk pengajar Yaitu membuat kelas Mengelola kelas Membuat tugas Menjadwalkan tugas Dan menilai tugas Cara membuat kelas Pada Google Classroom Yang pertama Buka Google Classroom di Google Dengan ketik keyword Google Classroom Kemudian pilih web Classroom.google.com Untuk login pada Classroom Yang kedua Pilih akun email Yang akan dipakai untuk Google Classroom Yang ketiga Klik icon plus Untuk gabung kelas Atau buat kelas Google Classroom Selanjutnya Yang keempat Yaitu pilih buat kelas Yang kelima Isi identitas untuk membuat kelas Untuk pengisian nama kelas Bagian Mata pelajaran Dan ruang Bisa diisi sesuai dengan keinginan pengajar atau guru Kemudian Klik buat Kemudian yang keenam Bagikan kode kelas yang muncul kepada siswa Dengan klik salin link undangan Kemudian cara mengelola kelas Yang pertama Klik bagikan sesuatu dengan kelas Anda Yang kedua Tuliskan sesuatu pada kelas Sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh pengajar atau guru Kemudian klik posting Selanjutnya Cara membuat tugas Yang pertama Klik pada tugas kelas Kemudian klik buat Yang kedua Pilih jenis tugas sesuai dengan kebutuhan Atau dapat mengenggah materi Yang ketiga Contoh tugas kuis Klik tambahkan jika sudah ada file Atau klik buat Jika ingin membuat baru Berikut merupakan contoh membuat soal kuis Setelah klik tambahkan pertanyaan Isi pertanyaan Lalu pilih format jawaban Opsi wajib diisi Untuk mengaktifkan pertanyaan wajib diisi oleh siswa Setelah itu klik menambah halaman Untuk pertanyaan selanjutnya Selanjutnya untuk tugas file Akan muncul tampilan seperti ini Cara menjadwalkan tugas Yang pertama Klik tugaskan Untuk langsung dapat dibuka siswa Klik jadwalkan Jika hanya dapat dibuka siswa Dalam waktu yang ditentukan Pada sisi bagian kanan Merupakan tampilan jika ditugaskan Yang kedua Klik tenggat waktu Untuk mengatur batas akhir pengumpulan Selanjutnya cara menilai tugas Yang pertama Jika tugas kuis Maka akan otomatis dinilai dan tampil Jika diklik icon di bawah ini Pada opsi response Bisa melihat nilai siswa pada Excel Maka akan muncul tampilan Excel Seperti pada gambar di bawah ini Jika bukan tugas kuis Maka dinilai secara manual Yaitu Buka file tugas yang telah dikirim oleh siswa Kemudian guru bisa memberikan nilai kepada siswa Demikian penjelasan mengenai Learning Management System Menggunakan Google Classroom Oleh kelompok 2 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya